...menikapkan kemampuan jenis para pihak dalam mengembangkan tugas dan tugas wajib yang tidak berkaitan dengan... Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Sumatera Barat resmi menjalin kerjasama dengan TPID Jawa Tengah dalam upaya memasuk sejumlah pangan keranah minah. Kerjasama ini seperti disampaikan Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Sumbar Ari Yuswandi di Semarang Rabu 4 September dilakukan karena Provinsi Jawa Tengah memiliki sejumlah strategi yang baik dalam pengendalian inflasi. Sementara lanjut Ari, kondisi inflasi Sumatera Barat hingga saat ini masih berada di atas nasional bahkan pernah menjadi yang tertinggi secara nasional sehingga diperlukan strategi untuk menanganinya. Terlebih bicara soal inflasi, komoditas seperti cabai merah dan bawang merah yang sering memberikan andil ditambah lagi sumbar yang masuk daerah rawan bencana sehingga ketersediaan pasokan perlu dijamin. Ini adalah bulan Mei yang lalu ini kan cukup mempengaruhi ya produksi pangan yang ada di Sumatera Barat. Nah nanti kita coba pelajari juga apa kiat-kiat yang ada di Jawa Tengah untuk itu semua. Yang jelas ketika kita kurang kita kan mesti cari supply-nya dari mana. Kalau nggak kita atasi tentu kenaikan harga. Kenaikan harga ya kita khawatirkan kembali terjadi inflasi. Sementara Kepala Biro Perekonomian Provinsi Jawa Tengah, Juli Emilia, mengatakan kerjasama ini memiliki timbal balik di mana kerjasama sumbar cateng lebih pada pengendalian inflasi sedangkan cateng sumbar bisa di sektor parwisata. Tadi saya juga berharap sebetulnya tidak hanya terbatas dari komunitas itu ya Bapak ya. Jadi harapannya MO Yunani sangat luas, tidak hanya diubahkan, tidak hanya di sektor pangan. Bisa pendidikan, parwisata, kita sama-sama tahu begitu luar biasanya parwisata di Sumatera Barat misalkan seperti itu. Jadi tidak hanya tergantung dari pangan. Nantinya, lanjut EMI, bertindak sebagai pemasok dari daerah Jawa Tengah ke Sumatera Barat adalah PT. Jateng Agro yang merupakan badan usaha milik daerah BUMD yang bergerak di bidang agro. Adapun salah satu potensi cukup besar untuk dikirim ke sumbar adalah komunitas bawang merah yang berasal dari daerah Prepes dan Demak. Dari Kota Sumarang, Jawa Tengah, Fandi Yogari, Kantor Berita Antara, Mewartakan. Terima kasih telah menonton!